Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Viral Video petugas rumah sakit Disampit Ditarik makhluk halus Ditarik makhluk gaib Di bawah meja Ini viral banget videonya Nanti bisa anda cari Tidak saya tampilkan disini Pertanyaannya bisa gak sih Memang jin Berbuat seperti itu Karena kalau kita lihat di media online Menurut pengakuan Dari Masa korban ya Dari orang yang ditarik itu Mengatakan bahwa Awalnya lagi nyusun-nyusun pakaian Terus tiba-tiba Seolah-olah Ditarik sih memang dia Kalau dilihat itu memang Tidak surta-merta ditarikin langsung geblak Langsung terlontang gitu Cuma Kakinya ditekuk ke bawah terus Kemudian dia di bawah meja Berpegangan pada satu Tertentu ya Meskipun saya gak tau Kalau misalnya itu Pegangan yang dilepas Apakah memang terus seret Atau itu perasaan dia saja Jadi Dia terus pegangan Padahal Kita lihat di videonya Di sisi sebelahnya Ada orang-orang Lagi menyaksikan itu Mungkin Ya Masa kalau dilepas Langsung menuju Ke arah yang lain gitu Tapi mungkin itu perasaan dia saja Atau memang hanya dia yang merasakan Jadi yang korban ini Mengatakan bahwa Kejadian tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama Yaitu 10 menit Selain bagian kaki Tangannya juga sempat Ditarik oleh makhluk halus Ya Hingga sempat terlepas dari meja Yang menjadi pegangannya Mempertahankan diri Kejadian baru berhenti Ketika ada satpam Yang dipanggil ke lokasi Akhirnya datang dan membantu Nah jadi Memang jatuh dan pegangan Ya Sempat lepas Tapi dipegang lagi Nah pertanyaannya Kalau itu makhluk gaib Atau makhluk halus itu Misalnya Bangsa jin Bisakah bangsa jin itu melakukan sesuatu Yang sampai narik Seperti itu Di alam manusia Kita cari Kita cari Ya Kita cari Ternyata Disini disebutkan dalam Kitab Tuh Fatul Muhtaj Fishar Hilmin Haj Fa'idah al-jinnu ajsamun Hawa'iyah Jadi jin itu Kita baca dulu secara lengkap Adalah Badannya itu adalah Bangsa udara Atau Nariyah Atau golongan api Ya Lipu alaihim Dhalika fahum Murakabun Minnal anasir al-arbah Ya Dalam arti Cenderung pada itu Mereka tersusun dari Empat elemen Sebagaimana Malaikat Kalmalaikah Jadi Mungkin itu Ada udaranya Atau Lebih Cenderung kepada api Yang penting ada Empat unsur Seperti malah Malaikat Menurut satu pendapat Dan dikatakan Jin adalah Wa'ala Wa'ala Kau'lin Wa'kila Arwahun Mujarrodah Wa'kila Nufusun Basyariah Mufariqah An'abdaniha Jadi ada Mengatakan bahwa Jin itu Ada satu pendapat Mengatakan bahwa Jin itu adalah Arwah-arwah yang Menyendiri Arwahun Mujarrodah Dan juga ada Mengatakan bahwa Jin adalah Nyawa manusia Yang pisah Dari Raganya Ini pendapat Jadi pendapat Dan di setiap dari mereka Mempunyai beberapa akal Artinya Di setiap dari mereka Mempunyai akal Fahum Ya Gini Wa'ala Kullin Falahum Okulun Jadi setiap dari mereka Mempunyai Akal Fahum Yaka diruna Alas Tasyapkul Bi'ashkalin Mukhtalifah Nah Ini Selanjutnya adalah Mereka Mampu Berubah Wujud Jadi Apapun Jadi Alat Tasyapkul Itu berarti Berubah Syakelnya Bentuknya Menjadi Bentuk yang lain Bil'ashkalin Mukhtalifah Dengan bentuk-bentuk Yang bermacam-macam Bisa jadi bentuk ini Bentuk ini Bentuk ini Bentuk ini Wa'ala'ala'a'mali syaqah Ya ini yang harus Garis bawahi Wa'ala'ala'a'mali syaqah Fi asra'i zamanin Nah Jadi Dan mampu Ya Perkasa Sanggup Mengerjakan Sesuatu Yang berat Sesuatu Yang Sekiranya Itu Sangat luar biasa Dalam waktu Sekejap Ya Dalam waktu Sekejap Disini kita berhentikan Sampai disini dulu Ya Jadi Yang harus kita garis Bawahi Bahwa dalam kitab Tuhfatul Muhtad Fi Syar'il Minhaj Ya Mereka mampu Untuk A'mal Ashakoh Melakukan perbuatan-perbuatan Yang berat Ya Dengan Waktu yang Singkat Jadi Kalau cuma untuk Narik kaki 10 menit Ya itu pasti bisa Bisa Sekali Karena Lebih dari itu saja Dalam waktu yang lebih sempit saja Dalam waktu yang lebih sedikit saja Dalam waktu yang sebentar saja Juga bisa Apalagi narik kaki 10 menit Maka kalau kita lihat Kejadian ini Kemungkinkah ini dari Makhluk halusnya Darah beri bangsa jin Sangat bisa Sekali Tapi pertanyaannya Ini terjadi Siang hari Ya Terjadi Kalau kita lihat Di sini ya Kejadian itu Sudah Senin 14.45 Siang hari Jam 3 sore Jam 3 sore Di rumah sakit Umum daerah Sampit Kalimantan Jadi Pukul 14.45 14.45 Itu ya Kalau kita lihat Jam 3 Masih banyak orang Tapi Apakah Bisa Atau Mampu juga dalam waktu yang Siang-siang Banyak orang Dan segala macam Tapi ya Itulah Nanti kalau menurut analisa Di sini Tidak disebutkan Waktunya Kapan Ya Kemudian Harus malam Juga tidak disebutkan Tetapi Dari Keterangan Di kitab ini Bahwa mereka Mampu Melakukan Pekerjaan-pekerjaan Yang berat Dalam Waktu Yang secepat Mungkin Dalam waktu Yang sebentar Apalagi Kalau dalam Pengakuan Yang korban Tadi Ditariknya 10 menitan Menurut dia Jadi Mungkin Saja Jadi Saya tidak bisa Memastikan Tapi Kalau dari Beberapa Keterangan Yang kita dapatkan Dari Kitab kuning Kitab turos Bahwa bisa saja Terjadi Itu Dari Yang melakukan Adalah Dari golongan jin Maka Mudah-mudahan Kita bisa Terlindung Terus Jangan kosong Terus Istighfar Terus Dikir Pikiran kita Dan hati kita Terus Terus bersambung Dengan Allah Subhanallah Jangan pernah putus Jangan pernah putus Mudah-mudahan Kita terhindar Dari Gangguan Gangguan Semacam Itu Ya Oke Buat para pemisah Semuanya Biasanya Jangan Ngelamun Jangan Dia Jangan Melamun Atau Apa-apa Saja Yang kemudian Bisa membuat Pikiran kita Kosong Isilah Hati Pikiran kita Dengan yang Terus Ya Allah Dan Rasulullah Hati Kita Terus Isi dengan Zikir Zikir Pikiran itu Ingat-ingat Kepada Allah Subhanallah Sehingga Apa yang kita Lakukan Mudah-mudahan Bermanfaat Di dunia Dan Akhirat Ya Itu ya Pemirsa Terima kasih Atas beritanya Kita ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh